Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti di akhir video ini ada link khusus untuk video yang sebelumnya. Biar tahu tuh, sebenarnya dokter Fatma ini siapa sih orangnya? Kenangan ya? Terima kasih telah menonton. Sementara tour leader itu kan yang membawa mulai dari kota asal sampai ke tempat wisata terus balik lagi gitu. Sebenarnya pekerjaannya yang paling spesifik tour leader itu seperti apa sih? Terima kasih Pak Doktor saya manggilnya, Pak Doktor Arul saya manggilnya Akang karena kita sudah lama sih Masya Allah berteman ya di dunia akademisi dan juga kita sama satu rumpun ilmu itu di ilmu komunikasi. Alhamdulillah pertanyaannya tadi tentang tour leader ya karena bahasanya ini tour leader dan itu pekerjaan kami sehari-hari. Jadi kalau ditanya apa sih tour leader itu gitu ya kalau kita lihat secara terlihat tadi Kang Arul sudah menyebutkan bahwa tour leader itu adalah orang yang memandu wisatawan mulai dari berangkatnya dari Jakarta. Kalau dia apa namanya ke internasional destinasinya berarti dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia itu tour leader. Jadi kalau misalnya durasi apa namanya perjalanan tournya itu 10 hari ya tour leader itu 10 hari bersama wisatawan. 10 hari bersama wisatawan. Jadi menemani dari mulai keberangkatan sampai ke pulangan. Semua rundown acara atau itinerary tour itu diikuti oleh tour leader. Diikuti oleh tour leader? Oh oke. Jadi tour leader itu bersama dengan rombongan atau grup atau jamaah itu 24 jam. 24 jam? 24 jam. Hanya berpisah secara fisik itu kalau mau tidur saja. Oke. Jadi mulai dari morning call, dari bangunin subuh, tahajul. Berarti bangunnya lebih awal. Iya betul. Tour leader itu kerjanya hampir tidak pernah tidur 24 jam. Karena kalau tour leadernya ketiduran. Wah kacau semua. Jadwalnya bisa kacau. Satu destinasi hilang bisa ngamuk. Ngamuk, ngamuk gitu kan. Iya jadi berat kalau dibandingkan dengan tour guide. Kalau tour guide itu ringan. Karena tour guide itu hanya memandu wisatawan di lokasi destinasi gitu kan. Jadi setelah wisatawan itu keluar destinasi, nggak punya tanggung jawab. Selesai. Selesai tour guide. Itu tour leader lagi yang punya tanggung jawab semua gitu. Jadi sebenarnya pekerjaannya itu, apa lu nggak ada ya? Apa lu mau ada gitu ya? Iya jadi, seandainya mau pergi kemana. Atau kan ada nih, wisata yang harus berrombongan. Atau ada wisata yang, pokoknya nanti 2 jam dari sekarang ketemu di sini. Jadi harus bertanggung jawab dan harus tahu ya. Banget. Jangankan itu Kang. Mulai dari bagasi mau masuk ke perut pesawat. Oh gitu? Iya. Sampai kabinnya jamaah itu berapa jumlahnya. Barcode bagasi itu tanggung jawab tour leader gitu. Jadi kalau sampai ada bagasi atau kabin jamaah tertinggal misalnya nggak kebawa pesawat itu tour leader. Berarti nggak profesional ya. Jadi mulai dari jamaah nyampe di bandara Soekarno-Hatta nih. Bahkan sebelum, jadi sebelum jamaah berangkat itu semua sudah di-announce di grup bahwa jam sekian kita ketemu di bandara. Kemudian merahkan bagasi. Itu sudah kerjaannya tour leader itu. Sampai nanti di pesawat mengecek semua, apa namanya, boarding pass mereka, tempat duduk mereka udah benar apa nggak. Sampai nanti transit, sampai nanti landing itu luar biasa tour leader itu. Ngatur tempat tidur di hotel, rumah makan? Iya. Pertama, misalnya kita masuk di restoran ya, itu kita sudah punya meja. Karena kan di grup lain juga sudah punya meja. Semua sudah punya bookingan meja. Iya, betul. Kita sudah punya, nah itu tour leader yang ngatur. Jangan sampai duduk sembarangan, kita punya grup gitu kan. Masa makanan, maksudnya mejanya orang Jerman, kita dudukin orang Indonesia gitu. Mungkin menu pesanannya juga beda, menu makanan yang dipesan. Betul. Jadi itu netizen yang baik artinya, tour leader itu tidak sekadar paham bahasa asing saja. Banget. Ya, jadi ada pekerjaan yang sangat luar biasa, tanggung jawabnya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu diperlukan orang yang profesional. Banget. 2016-2017, sekarang 2020 ya, kita sudah sertifikasi kompetensi untuk, sertifikasi kompetensi untuk tour leader. Dan juga termasuk tour guide. Karena setiap kita membawa group, kita pakai pin ya, dari BNSP, itu bahkan jamaah kita kasih tahu. Kalau jamaah dipimpin oleh seorang tour leader tidak tersertifikasi, boleh menuntut ke travelnya. Bahwa yang memandu dia itu belum tersertifikasi oleh BNSP. Jadi tidak sekadar dapat kertas selembar sertifikat doang, tapi kemampuannya juga diuji ya. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh seorang tour leader itu adalah knowledge. Bukan hanya keterampilan, bukan hanya soal attitude-nya, tetapi knowledge-nya dia harus tahu. Jadi destinasi yang akan didatang itu dia sudah tahu sejarahnya, kemudian sosiologi, budaya di sana itu dia sudah tahu. Apa do and don'ts-nya, kan? Iya, betul. Sehingga nanti yang dibawa rombongan itu nyaman. Begitu ada misalnya ketidakpahaman atau ketidaktauan budaya yang didatang itu tidak terjadi miskomunikasi atau salah kaprah di negara orang. Ya, karena bisa jadi dendanya dapat, kan? Bukan hanya denda, tetapi artinya gini, kita harus menunjukkan bahwa orang Indonesia itu sangat santun ya di negara orang. Kemudian dia travel yang membawanya, kemudian tour leader yang mengawalnya juga profesional. Sehingga semuanya itu tepat dan bagus, sehingga kita punya grup itu jangan lupa bahwa tour leader itu kunci di mana wisatawan itu mendapatkan pengalaman yang indah selama touring. Oke, itulah netizen yang baik hatinya. Jadi tidak sekadar membawa jamaah, membawa peserta, tapi juga membawa, sebenarnya membawa negara juga, kan? Banget. Karena kalau salah-salah, kayak di Singapura kita meludah sembarangan tiba-tiba, kena denda, ini dari mana nih? Indonesia lagi yang kena. Jadi sertifikasi itu tidak hanya sekadar mendapatkan sertifikat, serta, itu bonus. Tapi juga kemampuan semuanya itu skill, semuanya itu diuji di situ. Nah, syarat nih Teh, perlu nggak lulus S1, lulus S2, atau kayak gimana? Bagus ya Kang Doktor, pertanyaannya untuk jadi tour leader itu minimal SMA ya? Wow, ini netizen nih, minimal SMA. SMA. Jadi nggak perlu S1 ya? Nggak perlu S1. Nah, jadi jangan putus asa bagi mereka yang baru lulusan SMA atau SMK. Iya, betul. Ini peluang profesi yang sangat terbuka sekali. Banget. Dan jangan ragu, karena apa? Di samping kita insya Allah dapat rizki yang bagus ya. Saya nggak bilang banyak, tapi yang alhamdulillah berkat, kita juga punya pengalaman yang luar biasa di negara orang. Kita entah itu pengalaman secara visual, maupun pengalaman secara pengetahuan, kemudian kita bisa punya banyak relasi atau channel yang baru di negara orang gitu. Nah, itu ya netizen ya. Udah jalan-jalan, dapat pengalaman, berduit lagi ya. Bisa foto-foto selfie buat Facebook gitu. Tapi jangan kebanyakan foto selfie-nya. Ingat, profesinya adalah tour leader. Ya kan, tentang keluar negeri dia lebih banyak foto selfie-nya dibandingkan yang lain. Nah, kadang-kadang kita jadi fotografer juga Kang. Oh, kadang-kadang fotografer juga? Nah, karena kan di jamaah kita itu bahkan ada gini, sebelum berangkat, Bu nanti tolong foto saya ya, siap. Salah satu yang juga kita harus tekuni seorang tour leader saya kira ada tambahan bisa jadi fotografer untuk jamaah. Karena kalau kita sewa fotografer di sana tuh mahal. Oh, mahal banget. Ableh kalau kita beli fotonya gitu loh. Oke. Tapi ada sih beberapa tempat yang memang itu harus fotografer di tempat itu kita pakai. Nggak boleh kita... Nggak boleh dari luar ya? Nggak boleh dari luar gitu. Kalau kayak gitu ya kita info ke jamaah gitu. Makanya lagi-lagi tour leader itu harus tahu banget tentang destinasi yang akan didatangi. Nanti di tempat destinasi itu ada tour guide yang menjelaskan tentang sejarah situs itu, nggak ada masalah. Tetapi prolognya atau secara umum tour leader sudah menyampaikan kepada grupnya. Sudah menyampaikan dengan grupnya. Kalau dipikir-pikir memang ribet juga ya. Ngangkutin barang, ngatur maka, bagiin kunci hotel, potong taper. Bener. Pokoknya palu gada tadi. Iya, mijet-mijet, kasih minyak kayu putih. Malumlah kadang-kadang yang pergi keluarkan usianya. Bener. Ada yang masuk nangin jadi ngerok. Oh iya dia ngerok gitu. Worth it nggak sih sebagai sebuah profesi tour leader ini? Artinya untuk sebuah profesi yang menjamin kehidupan gitu loh. Ya. Kalau ya. Artinya dengan situasi normal lah. Ya, kita nggak ngomong pandemik ya. Ya, kita nggak ngomong pandemik. Kita nggak ngomong pandemik nih. Banyak menjadikannya sebagai tumpuan hidup ya. Jadi profesi utamanya dalam rumah tangganya. Dan bahkan mereka tidak melakukan profesi lain kecuali jadi tour leader. Tour leader. Bahkan kewalahan. Jadi baru pulang sudah ada tugas lagi. Oh gitu? Iya. Cuma narokoper doang sudah berangkat lagi. Iya. Jadi saya pernah ngalamin. Kalau saya kan alhamdulillah jadi owner juga gitu kan. Jadi saya bisa menentukan. Di asofatur ya. Iya asofatur. Nah jadi begitu pulang dari Maroko Spanyol. Dua hari kemudian saya ada keberangkatan ke Akso. Gitu. Nah itu ya kita kan badan kita juga terbatas ya. Ada limit. Ada limit capeknya. Nah jadi harus bisa ngatur banget sebagai tour leader. Kemampuan secara fisik kita mampu nggak. Terus ngasai nggak. Kalau misalnya kita sudah ngasai boleh nggak apa-apa. Cuma jeda satu hari kita balik terus berangkat lagi. Yang penting destinasi itu kita sudah tahu. Tapi kalau destinasi itu baru kita pertama dan kita belum pelajari terus langsung terbang. Menurut saya sih jangan ya. Jangan. Jangan ngambil risiko. Betul. Nanti nggak bagus di depan grup itu kelihatan tidak profesional. Kemudian tidak punya ilmu. Lalu kita kemudian diremehkan. Gitu. Tour leader-nya kok kayaknya nggak paham ya dan lain sebagainya. Jadi minimal tahu knowledge-nya yang akan didatangi itu seperti apa. Sebetulnya sih teman-teman yang mau jadi tour leader itu nggak usah takut. Kalau anda sudah punya pengalaman jadi tour leader sekali aja itu sebenarnya sama. Pengetahuan tentang kebandaraan itu sama. Mau di bandara internasional mana pun sama. Ya. Yang penting penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu wajib ya. Karena bandara, jangan kita bayangkan bandara internasional misalnya di Doha atau bandara internasional di Dubai. Kemudian di Abu Dhabi atau mungkin di apa namanya di Jeddah itu sama kayak bandara kita. Itu mereka bisa apa namanya pindah pesawat itu kita bisa jalan sampai 1-2 kilo. Dalam bandara ya kalau tidak ada tren, tidak ada kereta di dalam bandara. Tapi rata-rata sih kalau misalnya pemindahan antara terminal 1 ke terminal 2 kayak di Singapura juga kan. Sudah ada tren gitu kan. Trennya udah gitu di lantai 2 lagi. Aduh, udah ngegeret barang. Udah gitu grupnya tua-tua ya. Ah itu masalah. Tour leader-nya udah. Udah goyang-goyang bendera malah asik selfie-selfie-an gak ngelihai gitu. Jadi itu netizen yang baik hatinya profesi tour leader itu tidak hanya fisiknya harus kuat, psikisnya juga harus sangat luar biasa. Mentalnya. Mentalnya ya. Sabarnya harus lebih. Betul, sabarnya harus lebih. Oh banget. Oh gitu. Karena kan, maaf ya. Kita bawa misalnya 30 orang. Ya 30 karakter. 30 karakter. Dan kemudian mereka biasa dilayani. Oke. Kemudian dia sudah menggunakan banyak travel. Jadi dia membandingkan pelayanan tour leader travel ini begini kok travel ini begini. Jadi itu dia. Ada gak kadang-kadang pengalaman di lapangan yang jamaah atau peserta wisatanya maunya sendiri gitu. Ini udah ada itinerai nih. Tiba-tiba masih dilapak. Ah gua mau ke situ nih. Mau ke situ gitu. Ada sih. Ada aja sih. Ada aja sih. Selama gini. Kalau misalnya saya contoh. Di Akso. Perlu kan baru pertama ke Akso. Terus dia bilang, Bu Fat saya izin mau ke tembok keratapan. Saya bilang, tapi kita sudah kesana tadi. Bapak tahu jalannya kesana. Karena saya gak antar. Karena saya harus ada jadwal mau sholat. Dari masih di Lakso kita ada jadwal ke yang tempat lain gitu. Oh saya tahu jalannya. Ya sudah. Yang penting bawa paspor ya Pak. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan masuk ke tembok keratapan Bapak sudah bawa paspor gitu. Jadi boleh dia jalan sendiri tapi kita sebagai tour leader itu arahkan. Jangan sampai dia ketangkep atau dia nyasar. Sehingga ya itu salah lagi tour leader gitu. Yang salah kalau dia gak izin. Ya. Yang salah adalah yang gak izin. Gak izin. Tiba-tiba dia hilang. Hilang aja gitu. Nah. Kadang-kadang ada aja yang kayak gitu. Nah. Terakhir. Skill komunikasi. Public speaking nya kayak gimana nih? Teh. Kalau bicara public speaking nya sih memang ke jamaah. Kalau saya bilang sih harus bisa ngelus-ngelus hati ya. Oh. Harus bisa ngelus-ngelus hati. Khusus buat kameramen nih ya. Kameramen. Ini catet nih buat kameramen. Harus bisa ngelus-ngelus hati. Gak hanya buat jadi tour leader jadi tour rumah tangga. Eh. Jadi. Eh. Karena. Ketika kita kerasin. Itu juga tidak boleh. Eh. Mereka. Adalah tamu raja. Tapi kalau kita misalnya tidak. Eh. Tegasin. Nanti mereka melakukan kesalahan. Kita juga yang tanggung jawab gitu. Jadi. Itu saya bilang harus bisa mengelus-ngelus hati jamaah. Mengelus hati diri sendiri gitu. Jadi. Eh. Komunikasinya adalah komunikasi pendekatannya dengan lemah lembut. Kemudian. Eh. Dengan. Penjelasan yang masuk di akal dia. Menyentuh hati jamaah kita. Sehingga. Dia bisa paham secara akal dan bisa terima secara hati. Jadi. Enggak. Bukan ego kita yang kita dahulukan. Betul. Betul. Tapi yang kita dahulukan adalah. Kepentingan dan. Keamanan. Kenyamanan. Jadi kepentingan. Keamanan. Kenyamanan daripada jamaah kita. Gitu. Gitu. Gitu lah. Oke netizen. Terima kasih. Tehpapa hari ini. Bicara suatu leader. Buat teman-teman netizen yang baik hatinya. Ini ada profesi tour leader. Gak perlu kuliah. Iya. Aduh. Ini bisa belajar sambil jalan-jalan. Banget. Duitnya juga bisa mendapat untuk dapur ngebul tiap bulan. Gitu kan. Ya kalau lagi beruntung. Lagi beruntung. Bisa. Ya bisa satu trip itu bisa dapat di atas 5 juta. Ya kalau dalam satu bulan bisa mereka berangkat. Aduh. Apa saya ganti aja ya dari youtuber mencari topik. Itu minimal ya mas. Oh minimal. Minimal. Artinya maksimalnya lebih. Maksimalnya lebih. Tidak terbatas. Oke. Jadi banyak profesi di sekitar kita. Banyak pilihan pekerjaan di sekitar kita. Jangan pernah pustus hasa. Dan tour leader menjadi salah satu pilihan untuk profesi netizen yang baik hatinya. Bye bye. Thank you.